Pemirsa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan telah memperlakukan ketentuan satu harga minyak goreng, yakni 14.000 rupiah per liter di ritel modern. Namun di dua supermarket di Kabupaten Ngawi diketahui belum berlakukan ketentuan tersebut. Mereka beralasan masih harus koordinasi dengan pihak supplier. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi melakukan monitoring di sejumlah pasar daerah dan ritel-ritel modern atau supermarket. Hal itu terkait kebijakan penerapan satu harga minyak goreng, yakni 14.000 rupiah per liter. Diketahui, dua supermarket di Ngawi belum melakukan penerapan satu harga tersebut. Kepala DPPTK Ngawi, Yusuf Rosadi menjelaskan, hasil monitoring di 19 pasar daerah milik Pemkap Ngawi untuk harga minyak goreng masih berkisaran 18.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per liter. Untuk pasar modern, seperti Alphamart dan Indomart, sudah melakukan kebijakan dari pemerintah seharga 14.000 rupiah per liter. Namun, untuk supermarket, yakni Luwes dan Tiara, untuk harga minyak goreng masih mencapai 19.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah per liter. Yang pertama hari ini, sama kemarin, kita menerjunkan tim untuk melakukan pemantuan dan evaluasi harga minyak khususnya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Perdagangan, satu harga 14.000 rupiah. Pemantuan kita hasil hari ini, dari pasar kita 19 pasar, itu yang pasar daerah masih harganya bersekisar antara 18.500 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah. Kalau yang 18.500 rupiah berarti di pasar terdusiasa mulai ke penurunan. Nah, kebijakan dari pemerintah pusat untuk pasar tradisional memang diberikan batas waktu satu minggu untuk menyesuaikan. Nah, nanti akan kita pantau hari pertama, kedua, sembilan dari ketujuh. Tapi untuk hari ke-8 sudah kita pastikan bahwa mereka harus 14.000 rupiah. Nah, untuk yang toko modern, toko modern di Kabupaten Ngawi ada dua, yang bersifat minimarket dan yang bersifat supermarket. Yang minimarket itu, seperti Indu dan Alpa, ini mulai kemarin sudah menyesuaikan harganya. Kebijakan pemerintah 14.000 rupiah. Tapi hari ini yang kita pantau supermarket, itu masih harganya 19.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah. Yaitu di tiarat dan luas. Nah, oleh karena itu, kita berikan teguran peringatan bahwa kita minta, mulai hari ini segera dilakukan penurunan harga, menyesuaikan kebijakan dari pemerintah. Sementara itu, salah satu karyawan supermarket Tiara Ngawi, SEPTI, menjelaskan, belum bisa diturunkannya harga minyak goreng ini karena masih dalam tahap koordinasi dengan pihak supplier dan manajemen. Hasil koordinasi nantinya akan diambil sebagai langkah lebih lanjut. Karena mungkin dari pihak sananya juga harganya memang segitu. Terus juga kami belum bisa menaikkan atau menurunkan itu menunggu kebijakannya dulu. Kebijakan dari pihak? Dari pihak dihasilkan dengan gini. Kan baru dikabari hari ini, oh kemarin, terus hari ini baru mau koordinasi dengan suppliernya juga. Nanti kemungkinan hasil koordinasi itu baru ada langkah ya. Apakah tetap bertahan di harga ini atau nanti mengikuti harga pemerintah. Ya, seperti itu. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memberlakukan satu harga minyak goreng di retail, modern, dan supermarket. Penerapan satu harga, yakni Rp14.000 per liter ini, akan berlangsung selama satu minggu ke depan untuk menurunkan harga di pasaran. Itu Ayu, JTV, Ngawi.